Baik, selanjutnya masih banyak lagi ya Bapak-Ibu yang bisa Bapak-Ibu dapatkan dari program-program Wardaya untuk mempersiapkan diri, mewujudkan impian kuliah di Universitas Top Dunia. Jadi banyak sekali program-program yang bisa Bapak-Ibu dapatkan untuk mempersiapkan diri di Universitas Top Dunia. Salah satunya ini untuk persiapan universitas bagi teman-teman semua yang lulusan SMA mau melanjutkan ke S1-nya ya. Jadi di Wardaya College itu punya beberapa program, diantaranya ada Enrichment, kemudian ada Pre-Top atau Pre-Trust ya, di sini untuk Pre-Top Regional Universitas itu ada Pre-Trust, kemudian ada Trust-nya yang untuk kelas 11 dan kelas 12, lalu ada Pre-Top Universitas yang untuk tujuan universitas luar negeri, lalu ada Top Universitas yang untuk tujuan luar negeri. Nah, jadi Bapak-Ibu, teman-teman semua yang mau mempersiapkan diri masuk ke Universitas Top Dunia ya, untuk S1-nya bisa bergabung di Wardaya College. Berikutnya, apa lagi yang harus kita persiapkan untuk masuk Universitas Top Dunia? Salah satunya adalah IELTS, jadi IELTS juga ada di Wardaya College. Jadi Bapak-Ibu dan teman-teman semua atau putera-putrinya yang masih memiliki kendala di IELTS-nya bisa untuk melakukan IELTS atau bisa untuk gabung di IELTS Preparation Class yang diadakan oleh Wardaya. Untuk informasi pendaftarannya, teman-teman semua bisa daftar di nomor WhatsApp atau sosial media kami yang ada di bawah ini. Berikutnya, tentu kalau misalnya kita mau gabung atau melanjutkan kuliah ke Universitas Top Dunia, kita butuh persiapan untuk kelas bahasanya. Ya kan, kelas bahasanya juga diadakan di Wardaya College. Di antaranya ada kelas Mandarin, Jerman, dan Jepang. Untuk informasi kelasnya, pendaftarannya, biayanya, dan kapan dimulai kelasnya, teman-teman bisa menghubungi admin Wardaya College. Di sini di Wardaya College juga ada kelas coding. Jadi Wardaya College itu mengadakan kelas coding. Ini juga disediakan bagi siswa SMP, SMA, kemudian mahasiswa, dan profesional. Tentu kelas coding juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau upgrade skill atau mau cari prestasi di luar dari akademik yang sainsnya. Teman-teman juga bisa gabung di kelas Wardaya College. Di kelas coding yang diadakan oleh Wardaya College. Kelas coding di Wardaya College itu diantaranya nanti akan menyajikan, menyajikan introduction to computing, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapat informasi ini lebih lanjut dari admin kami. Boleh menghubungi admin kami atau di sosial media. Berikutnya, tadi sudah saya singgung sedikit tentang WICEN atau Wardaya Education Consulting and Agency. Jadi di Wardaya sendiri itu sekarang kita sudah punya WICEN. WICEN itu sebagai wadah bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke universitas untuk jenjang S1, S2, atau S3. Jadi kalau misalnya teman-teman bergabung di WICEN, itu tentu mendapatkan banyak sekali keunggulan. Di antaranya bisa berkonsultasi dengan seorang asli yang sudah berpengalaman tentunya dari universitas ternama. Kemudian konsultasi tentang persiapan masuk ke universitas S1, S2, dan S3. Kemudian jaringan dari universitas dan beasiswa di dunia. Jadi nanti teman-teman dapat informasi tentang beasiswa di dunia ya. Dari Wardaya College. Silahkan nanti ditanya aja sama ahli-ahli yang ada di WICEN. Kemudian alumni Wardaya College itu juga sudah banyak yang diterima di universitas unggulan ya melalui WICEN. Pengurusan visa akan dibantu pengurusannya oleh WICEN. Kemudian informasi tentang beasiswa itu teman-teman juga bisa dapat dari Education Expo, webinar-webinar, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa gabung di kelas persiapan universitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa ya, kayak misalnya kalau teman-teman mau melalui prestasi olimpiade, itu bisa gabung di kelas matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada beberapa siswa kami yang sudah tembus ke universitas top dunia bersama Wardaya Education Consulting and Agency. Jadi tidak diragukan lagi, silakan teman-teman yang mau bergabung bersama. WICEN bisa menghubungi hotline, kontak person gitu ya, atau media sosial atau kontak person dari admin kami. Berikutnya, dari Wardaya sendiri, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita juga punya Wardaya School, jadi SMA Wardaya. Kami sedang membuka penerimaan situasi SIWI baru untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 ya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu atau putra-putrinya yang ingin bergabung bersama Wardaya, bisa mendaftarkan di, boleh menghubungi kontak person atau media sosial kami. Tentu banyak sekali nanti benefitnya ya, kalau teman-teman bisa bergabung di SMA Wardaya. Nah, sekian informasi dari saya sedikit tentang Wardaya College. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua mau mengetahui tentang Wardaya College lebih jauh, bisa lihat, bisa mengakses tentang Wardaya College ya di link tree-nya, atau bisa juga melalui Instagram atau WhatsApp, atau bisa juga teman-teman bisa akses di YouTube dari Wardaya College sendiri. Baik ya, itu sedikit informasi tentang Wardaya College. Hari ini kita mau bahas tentang atau ngobrol-ngobrol sedikit tentang persiapan beasiswa S2 dan S3. Ini adalah salah satu kelas yang diadakan oleh Wardaya College untuk mempersiapkan teman-teman semua, atau Bapak Ibu, atau siswa-siswinya boleh, atau putra-putrinya, untuk mempersiapkan diri, mendapatkan beasiswa S2, beasiswa study S2 dan S3. Baik. Yang pertama, sebelumnya dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk mendaftar universitas dan beasiswa S2 dan S3. Yang pertama, transkrip nilai. Jadi, transkrip nilai teman-teman yang S1, lulusan S1, atau teman-teman yang lulusan S2, mau lanjut S3, transkrip nilainya harus dipersiapkan. Tentu dengan nilai yang memadai sesuai dengan persyaratannya. Untuk persyaratannya apa, teman-teman nanti bisa dibantu oleh WIKEN atau dibantu oleh Wardaya sendiri untuk konsultasi sama ahlinya. Universitas mana yang cocok buat teman-teman. Universitas mana yang sesuai sama kemampuan teman-teman semua. Nah, itu teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa berkonsultasi di Wardaya. Kemudian berikutnya dokumen yang diperlukan itu adalah Tufel, IELTS. Tadi juga saya sudah mention sedikit bahwa Wardaya itu ada kelas IELTS untuk persiapan universitas. Jadi, kalau yang IELTS-nya masih kendala, teman-teman bisa gabung di Wardaya College untuk gabung di IELTS Preparation Class untuk kelas persiapan IELTS-nya. Kemudian dokumen selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendaftar universitas itu ada Personal Statement, SI, dan Proposal Penelitian. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman bergabung di kelas persiapan Biasiswa S2, itu nanti teman-teman akan mendapatkan gimana sih cara menyusun SI yang baik, gimana cara membuat Personal Statement atau SI. Kemudian bagaimana menyusun Proposal Penelitian. Nah, jadi nanti di Wardaya College, di kelas ini, di kelas ini nanti teman-teman akan mendapatkan semacam bimbingan, semacam bimbingan untuk menyusun Proposal Penelitian, tesis maupun disertasi selama tiga bulan. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah dokumen yang harus teman-teman siapkan, gimana, sudah siap belum untuk bikin SI-nya. Oke, kalau belum, teman-teman bisa gabung di kelas Wardaya College ya. Oke, kemudian dokumen yang harus disiapkan selanjutnya itu adalah sertifikat lomba akademik atau non-akademik. Oke, tentu teman-teman yang memiliki orientasi untuk lanjut kuliah ke luar negeri atau ke universitas top dunia, sudah memiliki prestasi yang banyak ya. Oke, silakan dipersiapkan dengan baik. Yang terakhir, dokumen yang diperlukan untuk mendaftar universitas atau beasiswa S2 dan S3 itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu apakah biasanya surat rekomendasi itu bisa teman-teman mendapatkan dari dosen atau dari atasan kerja. Kalau misalnya teman-teman sudah sempat kerja, itu bisa dapat rekomendasi dari atasan atau bisa dapat rekomendasi dari dosen. Nah, surat rekomendasi ini salah satu yang sangat penting. Surat rekomendasi ini merupakan salah satu yang sangat penting, yang perlu disiapkan untuk lanjut ke S2, ke jenjang S2 atau S3. Nah, kalau misalnya kita reputasinya jelek di depan dosen, tentu kan kita sulit juga ya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Jadi, mulai sekarang dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya agar bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau dari atasan teman-teman semua. Baik, di kelas persiapan beasiswa yang diadakan oleh Wardaya College untuk semester ini, kelasnya akan dibuka pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022. Jadi, mulai kelasnya itu akan dimulai hari Sabtu, tanggal 5 November 2022. Setiap kapan jadwalnya itu ada di setiap hari Sabtu, jam 8 sampai jam 10. Oke, pengisi kelasnya ada Pak Anton sendiri, kemudian ada saya. Jadi, metodenya mungkin nanti bisa bergantian atau saling diskusi antara Pak Anton dan saya. Oke, dari Pak Anton sendiri pasti nanti teman-teman dapat informasi yang lebih banyak lagi dari atau tentang persiapan beasiswanya. Oke, di kelas persiapan beasiswa ini salah satu nanti yang teman-teman akan dapatkan, itu adalah kelas metodologi penelitian atau kelas research. Nanti yang akan memandu itu saya tentunya dengan Pak Anton juga. Jadi, kelas research itu nanti ngapain saja? Jadi, harapannya teman-teman nanti kalau bergabung di kelas ini, bergabung dengan Wardaya College, gitu ya. Kalau teman-teman melanjutkan S2 sama S3 itu sudah tidak asing lagi tentang penelitian. Jadi, nanti teman-teman dibekali untuk bisa menyusun tesis dengan baik dan benar. Minimal untuk proposal tesisnya bisa berkonsultasi dengan saya dan Pak Anton nantinya. Oke, kemudian di kelas metodologi penelitian sendiri atau di kelas research sendiri nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Jadi, diantaranya ada sistematika penulisan tesis dan disertasi, kemudian tips dan cara sintesis kalimat dari artikel jurnal, kemudian ada konsultasi untuk ide atau tema dari tesis dan disertasinya, kemudian cara untuk menggunakan Mendeley, kemudian penggunaan SPSS, kemudian tips cara mencari referensi, kemudian informasi tentang publikasi artikel atau jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Selain itu, teman-teman nanti akan mendapatkan bimbingan penyusunan proposal tesis atau disertasi selama tiga bulan. Jadi, teman-teman bebas berkonsultasi dengan terjadwal dengan saya atau dengan Pak Anton. Baik, selanjutnya yang kedua. Teman-teman bakal dapat apa saja sih di kelas persiapan beasiswa ini? Jadi, nanti di kelas persiapan beasiswa ini, selain teman-teman dapat kelas metode penelitian, itu juga dapat webinar persiapan aplikasi ke universitas. Jadi, tentang informasi seputar aplikasi beasiswa ke luar negeri, kemudian bimbingan penulisan esai juga akan dikasih di kelas ini. Jadi, nanti satu paket teman-teman akan mendapatkan bimbingan penulisan esai, kemudian bimbingan penulisan resum, kemudian bimbingan persiapan interview, dan lain-lain. Jadi, untuk mendapatkan beasiswa, itu salah satunya adalah teman-teman harus lolos dalam interview. Untuk persiapan interview-nya juga nanti akan mendapat bimbingan dari Panton, dari kelas ini juga. Jadi, teman-teman bisa bergabung di sini. Kalau bisa bergabung di kelas persiapan beasiswa, dapat paket komplit. Jadi, dari cara aplikasinya, kemudian informasi seputar kampusnya, cara nulis esainya, kemudian sampai persiapan interview, itu juga nanti akan mendapat bimbingan. Interview juga kan nggak bisa macem-macem ya. Teman-teman juga harus tahu skill-nya, harus tahu apalagi minimal teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan orang-orang ahli yang ada di Wardaya College. Baik, yang ketiga, selain kelas metode penelitian, kemudian bimbingan SI dan lain sebagainya, informasi tentang webinar, aplikasi, persiapan interview, di kelas persiapan beasiswa ini, teman-teman juga dikasih fasilitas untuk bisa memilih universitas. Jadi, nanti kita bakal kasih informasi tentang beberapa universitas gitu ya, teman-teman juga bisa memilih sesuai dengan karakter masing-masing teman-teman semua, kebutuhan Bapak Ibu, putra-putrinya, atau teman-teman semua untuk bisa memilih universitas yang sesuai gitu ya. Kemudian proses aplikasinya juga nanti bakal dibimbing di kelas ini. Ya, akan dibimbing satu paket di dalam kelas ini. Jadi, bisa dapat informasi tentang ranking universitasnya, kemudian biaya kuliahnya, kemudian biaya hidup di situ gimana, kemudian ada lingkungan dan budaya kampusnya, mungkin bisa berdiskusi dengan para ahli yang ada di Wardaya College, mereka juga, kami juga lulusan dari berbagai universitas ternama gitu ya, teman-teman bisa berdiskusi di sini. Oke, baik. Jadi, ini informasi lengkapnya tentang kelas persiapan biasiswa. Jadi, kelasnya tadi sudah saya sebutkan ya, kelasnya akan dimulai hari Sabtu, 5 November. Kemudian untuk jadwal kelasnya itu setiap hari Sabtu, jam 8 sampai jam 10. Untuk biayanya, teman-teman bisa lihat di sini, jadi biaya ini sudah termasuk kelas metodologi penelitian untuk menyusun proposal tesis disertasi atau penelitian selama 3 bulan. Jadi, teman-teman tetap mendapat bimbingan ya, selama 3 bulan. Kemudian webinar persiapan aplikasi ke universitas, diantaranya ada penulisan esai, kemudian penulisan resum, persiapan interview, kemudian misal teman-teman mau bertanya tentang di sana gimana dormitorinya, kemudian di sana pakai bahasa apa, kalau bahasanya teman-teman belum siap, bisa gabung di Wardaya College juga. Ada bahasa Mandarin, Jerman, Jepang gitu ya, bisa dipersiapkan di kelas Wardaya College. Kemudian yang ketiga ada pengarahan pemilihan universitas dan proses aplikasi beasiswanya, itu semuanya akan dibimbing, akan dipandu oleh Wardaya College. Oke ya, biaya ini tidak termasuk fee ke universitas ya, teman-teman semuanya. Oke, untuk pendaftaran kelasnya, teman-teman bisa hubungi admin yang mau gabung di kelas persiapan beasiswa S2 dan S3-nya, teman-teman bisa menghubungi atau bisa registrasi di link ini ya, oke, atau bisa menghubungi admin kami. Oke, teman-teman, sekian informasi dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa open mic atau kalau misalnya malu, teman-teman bisa chat di Zoom chat ya. Ada yang mau ditanyakan tidak, silakan terkait kelas persiapan beasiswa. Nanti di kelas ini juga ada Pak Anton ya. Hari ini Pak Anton nggak bisa kasih info karena ada kegiatan yang lainnya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada. Oke, Kak, berarti di kelas ini nanti juga ada kelas metodologi penelitian ya? Iya, jadi nanti teman-teman akan dapat informasi atau teman-teman akan dapat sesi untuk kelas metodologi penelitian. Misalnya kan teman-teman sudah lulus S1, pasti metodologi penelitiannya sudah bagus. Nah, itu nanti biasanya diarahkan untuk bisa menulis paper. Seperti yang di semester lalu, ada siswa yang sudah lulus S1, mereka mau mempersiapkan S2, mereka membuat paper dari skripsinya. Jadi skripsi teman-teman yang sudah dibuat di S1 itu belum dipublikasi. Nah, itu teman-teman bisa tulis paper atau bisa bikin paper dari skripsi itu, kemudian dipublikasi. Nah, kalau misalnya artikelnya itu publis di jurnal yang bereputasi, itu kan juga menjadi suatu prestasi. Itu juga menjadi suatu prestasi. Siapa tahu prestasi itu menjadi bahan pertimbangan universitas yang mau teman-teman tuju. Jadi bisa menambah poin untuk dapat biasiswa S2-nya kalau paper dari skripsinya sudah publis di jurnal yang bereputasi. Oke, selanjutnya ada nggak sih tips atau cara gitu ya? Tips atau cara untuk dapetin biasiswa, khususnya S2 sama S3. Tips apa ya? Mungkin tips secara umum dari saya, kalau misalnya teman-teman kayak misalnya mau apply LPDP atau Fulbright dan lain sebagainya, teman-teman harus aktif juga di sosial media. Jadi teman-teman bisa diskusi sama kakak tingkat mungkin atau cari teman-teman yang sudah punya pengalaman apply biasiswa tersebut. Jadi bisa diskusi dengan teman-teman yang sudah pernah, yang sudah berpengalaman gitu ya. Bisa join grupnya, bikin aja grup. Misalnya ada nih kakak tingkat yang sudah apply di universitas tersebut gitu ya. Teman-teman bikin aja grup sama teman-teman yang lain yang mau apply di universitas yang sama. Atau bisa juga teman-teman gabung di sosial medianya, jadi biar bisa dapet informasi yang lebih update gitu ya. Kemudian selagi masih ada waktu untuk mempersiapkan diri di S2, teman-teman perbanyak aja prestasi-prestasi lainnya. Prestasi itu tidak hanya akademik ya, jadi non-akademik juga diperhitungkan oleh mereka. Jadi misal teman-teman mengikuti kegiatan sosial, nah itu juga termasuk prestasi ya, jadi itu masuk prestasi non-akademik. Itu akan menambah portfolio teman-teman. Kemudian teman-teman mempersiapkan diri dengan masuk di kelas bahasa di Wardaya College supaya bahasanya bagus, supaya bahasanya bisa sesuai sama universitas yang dituju. Atau mempersiapkan IELTS-nya, itu juga bisa gabung di kelas Wardaya College gitu ya. Kemudian apalagi, saya mau bikin penelitian terbaru, Kak, boleh. Itu juga merupakan suatu prestasi, apalagi kalau penelitiannya itu dipublish. Kalau teman-teman sudah punya artikel yang publish di jurnal bereputasi, itu akan menjadi pertimbangan khusus bagi universitas tertentu untuk menerima teman-teman gitu kan ya. Untuk menerima teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3 tersebut. Ada lagi yang mau bertanya seputar kelas persiapan beasiswa S2 dan S3. Untuk semester lalu, untuk semester lalu, pertemuannya sudah berakhir beberapa minggu yang lalu ya. Satu atau dua minggu yang lalu, banyak sekali teman-teman yang bergabung, kurang lebih 9 sampai 15 ya. Kurang lebih sekitar itu teman-teman yang bergabung di kelas persiapan beasiswa. Jadi mereka kalau di kelas saya, kebetulan saya di kelas riset ya, jadi fokusnya untuk bikin penelitian. Untuk teman-teman yang sudah lulus S1, itu biasanya dari skripsinya itu disusun atau diubah gitu ya. Ditulis ulang menjadi paper. Kan beda ya penulisan format penulisan skripsi sama format penulisan paper. Jadi dari skripsinya itu dijadikan paper, baru papernya nanti dipublish ke jurnal yang bereputasi. Itu juga akan menambah poin teman-teman semua untuk mendapatkan, untuk diterima beasiswanya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak, misalnya saya masih SMA, boleh nggak saya ikut kelas ini? Nanti saya tanyakan ya, tapi sepertinya boleh, tapi untuk beasiswa yang S1 ya, terus teman-teman juga masih tetap bisa dapat kelas risetnya. Meskipun masih SMA, itu pengetahuan tentang riset, atau misalnya teman-teman memiliki minat di bidang penelitian, itu sangat bagus ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke universitas, itu sangat diperhitungkan bagi mereka. Apalagi sekarang kan untuk masuk ke universitas, itu nggak ada yang kayak UTBK, kimia, fisika, dan lain sebagainya gitu ya. Justru yang lebih ditekankan itu adalah siswa-siswa yang memiliki prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Itu sangat dipertimbangkan sekali. Itu ya. Oke. Baik, teman-teman semua, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan seputar kelas persiapan di asiswa S2 dan S3. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mau lanjut S2 dan S3, dimudahkan semua jalannya ya. Bagi teman-teman yang masih memiliki kendala, dan masih butuh informasi lebih banyak lagi tentang S2 dan S3, kemudian mau belajar tentang research, dan lain sebagainya, teman-teman bisa gabung di kelas kami. Nanti ketemu dengan saya dan Pak Anton Wardaya. Gitu ya. Oke, untuk malam hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Saya Lutvia, undur diri, selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam.